Intro Pangdam 18 Kasuari Majen TNI Gabrielema resmi melantik 169 prajurit dikmata TNI Angkatan Darat Gelombang 2 tahun 2021 di Makodam Kasuari. Pangdam mengingatkan prajurit pegang Teguh Sabta Marga, Sumpah Prajurit, dan Delapan Wajib TNI. Pangdam mengatakan penutupan dikmata merupakan peristiwa penting dan bersejarah serta patut disyukuri karena telah berubah status menjadi militer. Oleh karena itu, sebagai bagian dari NKRI harus menjadi prajurit yang tangguh dan tahan uji serta bersedia ditempatkan di mana saja. Penghargaan yang tinggi juga disampaikan kepada pemerintah Provinsi Papua Barat yang telah mendukung terselenggaranya pendidikan dan memberikan perhatian yang begitu besar kepada lembaga pendidikan ini sebagai tempat pengembangan sumber daya manusia prajurit Kodam 18 Kasuari. Dalam pendidikan kali ini, Prada Richard Agustin Marunggu, kelahiran Sorong 18 Mei 2000, putra dari Yohanes Marunggu dan Petronella Ramar, mendapat predikat lulusan terbaik di Kematagelombang 2 Tahun 2021. Tim Liputan Kompas TV, Manokuari, Papua Barat